Dan selanjutnya Good People, aksi ugal-ugalan bus Neo Harapan jurusan Ponorogo Surabaya viral di sosial media. Terekam bus melaju kencang sambil menyalip kendaraan di depannya sampai menyerempet mobil di arah berlawanan. Beginilah rekaman video yang menggambarkan sebuah bus Neo Harapan jurusan Ponorogo Surabaya yang ugal-ugalan saat mendahului kendaraan di depannya hingga menyenggol minibus dari arah berlawanan yang viral di lini masa media sosial. Dari rekaman video amatir tersebut, insiden terjadi pada tanggal 13 Juli 2022 yang berlokasi di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kabupaten Madiun. Hasil cek fakta, minibus berwarna putih yang dikendarai Fernanda, warga Megetan Jawa Timur, mengalami rusak berat di bagian bodi sebelah kanan karena terserempet bus dengan kecepatan tinggi. Dari peristiwa itu, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas Pores Madiun dan polisi sudah mengamankan supir bus bernama Sudaryono berikut kernetnya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke unit lakang. Kemudian setelah kami mendapatkan laporan, kami langsung bergerak untuk mencari dan mengidentifikasi kendaraan yang terlibat lakang. Ternyata berada di wilayah Pornokok. Kemudian kami bekerjasama dengan Polis Merokokok terkait keberadaan pul tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasus kecelakaan ini pun masih ditangani pihak kepolisian. Ekonukuroho melaporkan untuk NET.